Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fatiman Wazara Dan rekan saya Alisa Kiraninya Kita dari kelas 12 Di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan Sejarah tentang Kerajaan Mataram Islam Sebagai pendiri dan raja pertama Dari Kerajaan Mataram Sutawijaya mendapatkan banyak sekali rintangan Terutama dari Bupati Pantai Utara Jawa yang awalnya Tunduk kepada Pajang Mereka terus melakukan pemberontakan Karena ingin melepaskan diri dari Pajang Dan menjadikan kerajaan mereka yang kerajaan yang merdeka Kendati demikian Sutawijaya tetap berhasil melakukan Perluasan wilayah hingga berhasil Menduduki seluruh wilayah Jawa Timur Dan Jawa Tengah Kesultanan Mataram mencapai Pada tintik puncak kejayaan Pada masa pemerintahan Sultan Agung Dari tahun 1613 Sampai dengan 1645 Masehi Di bawah kekuasannya Mataram sempat beberapa kali Melakukan penjarangan ke Batavia Untuk memperanggi VOC Selain itu wilayah kekuasan Mataram Hampir meliputi seluruh Pulau Jawa Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram Merupakan kerajaan arganis Yang mengutamakan Tekonomi yang di bidang pertama Pada masa kebesaran Mataram Kebudayaan juga berkempang pesat Antara lain Seni tari Seni paha Seni sasa Dan sebagainya Disamping kita juga Muncul kebudayaan kejauhan Yang merupakan akuntrasi Dari kebudayaan Jawa Budha Hindu Dengan Islam Sumber sejarah yang terdapat dari bangunan dan kebudayaan Seperti gerepkuasa Gerepku maulur Yang menjadi peninggalan Ada di sumber sejarah yang keberadaan Mataram Islam Di masa lampau Sasra juga menjadi salah satu peninggalan Sejarah Kerajaan Mataram Islam Sebagai seorang raja Selain akan menarik perhatian Terus dari Sasra Dengan menciptanya Pada beberapa karya Tersebut adalah Sasra Suruti Sasra Saradini Sasra Yaya Lengkara Dan Sasra Pandi Aspani